Pendekar Blon cari jodoh jelit 43. Gugur bunga. Tekad adalah motor penggerak diri manusia yang paling hebat. Seperti yang terjadi pada diri pemuda itu, dia datang untuk menyelamatkan Menteri Pertahanan Sugowat. Tekadnya bulat, nyawa sebagai taruhannya. Maka walaupun harus menghadapi kepungan prajurit Cheng yang rapat, namun pemuda itu daegan gagah berani dapat memaksa mereka mundur. Dia mengamuk bagaikan banteng terluka. Dengan susah payah, bahkan bahu kirinya kena tertusuk senjata musuh, akhirnya pemuda gagah itu berhasil membuka sebuah jalan darah dan dapat menerobos keluar dari pentu kota selatan. Tetapi belum jauh meninggalkan kota yang ciu tiba dua muncullah seorang perwira Beng dengar beberapa anak buahnya. Hai berhenti tiba dua perwira itu menghadang di tengah jalan dengan melintangkan pedangnya lepaskan Su Taijin. Tetapi pemuda itu tak menghiraukan lagi. Dia menjawab dengan menerjang perwira itu. Sudah tentu si perwira tak mau menyerah. Keduanya lalu bertempur. Berhenti, Bok Chiang Kun tiba dua sugo huat berteriak menghentikan pertempuran Bok Yat di Akawan sendiri, seru Menteri Su kepada yang menggendongnya. Ternyata pemuda gagah itu adalah Bok Yat putra keponakan dari Menteri Su Gohuat. Ketika mendengar bahwa Yang Ciu sedang diserang secara besar-besaran oleh pasukan Cheng, Bok Yat bergegas menuju ke kota itu. Dia pun mendengar bahwa kota Kim Leng sudah jatuh ke tangan musuh dan pamannya Menteri Su, sedang menyingkir ke Yang Ciu. Maka gegaslah dia menuju ke Yang Ciu untuk membantu pamannya mempertahankan kota itu. Tetapi ketika tiba di Yang Ciu, keadaan kota itu sudah kacau balau. Pertahanan pasukan Beng sudah bobol dan pasukan musuh sudah menyerang dalam kota. Bok Yat saat itu datang dengan naik kuda. Pintu kota selatan terbuka dan sedang berlangsung pertempuran. Bok Yat dekat. Dia larikan kudanya menerjang masuk. Dia tak peduli siapa yang menghadang di muka, entah prajurit Beng entah musuh, tentu dibabatnya. Dengan tindakan yang nekat itu dia berhasil menerobos masuk. Tetapi di tengah jalan, dicegat lagi oleh kelompok prajurit Cheng. Dengan geram, Bok Yat membasmi mereka. Tetapi kudanya kena ditombak rubuh. Bok Yat. Makin marah, dia mengamuk dan kelompok prajurit Cheng yang terdiri dari selusin orang itu dapat dibabatnya. Kemudian terus ia menuju ke markas tempat kediaman Menteri Su. Kedatangannya tepat ketika Menteri Su hendak keluar berunding dengan musuh. Terus saja pamannya itu dipimpin keluar. Karena masih diganggu dengan kawanan musuh, akhirnya Bok Yat memanggil Menteri Su untuk melarikannya keluar pintu kota. Sedangkan yang menghadang jalan itu memang Bok Ling, komandan pasukan pertahanan kota Yang Chiu yang ditugaskan Menteri Su untuk membawa rakyat mengungsi ke lain daerah. Rupanya dia sudah menyelesaikan tugasnya dan bergegas kembali ke Yang Chiu. Serta mendengar perintah Su Tai Jin, baik Bok Kian maupun Bok Ling segera berhenti. Su Tai Jin, siapakah dia? Tanda tanya selu Bok Ling. Bok Kian, keponakanku sendiri, kata Menteri Su. Nol, maafkan, Sukong Chu. Bok Ling gopoh mengaturkan hormat. Bok Chi Yang Kun, dia bukan si sum lain si Bok seperti engkau, seru Menteri. Nol, maaf, Bok Kong Chu. Bok Kian mengucapkan beberapa kata merendah, ah, tak apa, Chi Yang Kun telah melaksanakan kewajiban Chi Yang Kun untuk menyelamatkan Tai Jin. Bok Chi Yang Kun, kata Menteri Su kepada Bok Ling, apakah penduduk yang mengungsi itu sudah engkau tempatkan di daerah yang aman? Sudah, Tai Jin, jawab Bok Ling. Mengapa Tai Jin dibawa menyingkir Bok Kong Chu? Apa musuh sudah masuk ke dalam kota? Musuh mempunyai senjata meriam yang ampuh. Tak mungkin kita dapat melawan, kata Tai Jin. Ah, biar bagaimana kita tetap harus melawan sampai titik daerah yang penghabisan, Bok Ling dengan nada mengandung Ejek. Tidak, Chi Yang Kun, sebelum Menteri Su jawab, Bok Lian sudah mendahului, apabila Yang Chu sudah tak dapat ditolong, kita harus meninggalkan kota itu untuk mengatur perlawan di lain daerah. Bok Kong Chu, seru Bok Ling, Su Tai Jin seorang menteri yang setia. Tak mungkin beliau meluluskan care seperti itu. Seorang menteri seperti Su Tai Jin, lebih baik pecah sebagai ratna daripada harus melarikan diri. Chi Yang Kun, seru Bok Kian, soal perang bukan soal yang kaku. Menang atau kalah sudah lumrah. Maka kalau sekarang ini kita kalah, kita kan masih ada waktu untuk mencari kemenangan pada lain waktu. Tetapi Bok Kong Chu, masih Bok Kian membantah, kota Yang Chu mempuryai arti penting sekali. Kalau kota itu sampai jatuh, tentulah kota Reja Leng Hia akan terancam noleh karena itu Su Tai Jin hendak mempertahankannya dengan segenap tenaga. Su Tai Jin, apakah Su Tai Jin membenarkan anggapan Chi Yang Kun tanya Bok Kian kepada pamannya? Sebenarnya apa yang dikata Bok Chi Yang Kun itu memang tepat, kata Su Tai Jin, tetapi kenyataan memang lain. Saat ini Yang Chu sudah dibenam pasukan musuh. Jika kita mempertahankannya tentulah kota itu semakin hancur dan rakyat semakin menderita. Bok Chi Yang Kun, musuh mempunyai senjata meriam yang ampuh. Bok Lim tampak terkejut, meriam? Ah, senjata itu dasyat sekali. Menteri Su menghiakan, katanya, itulah yang mengerikan. Kalau pertempuran itu tak lekas dihentikan, entah berapa ribu rakyat yang akan mati. Lalu bagaimana maksud Tai Jin tanya Bok Lim? Tadi aku memang bermaksud hendak menemui pimpinan pasukan Cheng untuk berunding. Berunding soal apa? Apakah Tai Jin bermaksud hendak menyerah Bok Lim menjadi tegang? Aku bersedia menyerahkan kota Yang Chu asal mereka jangan mengganggu rakyat, kata Su Go Hoat. Tetapi Tai Jin sendiri? Aku akan pergi dari Yang Chu. Ah, apakah mungkin mereka mau menerima syarat itu? Lain halnya kalau. Kalau bagaimana tegur menteri Su? Kalau Tai Jin menyerah juga? Tidak bentak Bok Yat dengan marah. Su Tai Jin tak boleh menyerah. Kalau menyerah kerajaan Beng pasti akan emruk, karena hanya Su Tai Jin seorang yang menjadi api semangat yang membangkitkan gairah para pejuang untuk meneruskan peperangan melawan orang dua Cheng. Bok Lim terbeliat. Dipandangnya anak muda itu dengan tajam. Su Tai Jin sudah mengatakan bahwa kota Yang Chu tak dapat dipertahankan lagi. Demi kepentingan rakyat. Su Tai Jin rela akan menyerah. Walaupun putera keponakan. Tetapi engkau tak berhak memaksa Su Tai Jin untuk menuruti kehendakmu, Kong Chu. Tidak, teriak Bok Yat, aku takkan memaksa Su Tai Jin. Tetapi ku tahu pribadi Su Tai Jin. Kalau Chiang Kun tak percaya silakan saja berunding dengan beliau. Tetapi pada saat itu dari daerah kota Yang Chu muncul pasukan Cheng yang menuju ke tempat mereka. Rupanya larinya Menteri Pertahanan Su Go Hoat telah dilaporkan pada pimpinan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Bok Yan terkejut. Demikian pula Menteri Su. Bok Lim segera berkata, Celaka, Kong Chu, Tai Jin, rupanya mereka hendak mengejar kita. Biarlah ku hadapi mereka, kata Su Go Hoat melangkah maju tetapi dicegah Bok Yan. Jangan Tai Jin, berbahaya, seru pemuda itu. Bok Kong Chu, lekas engkau tahan mereka, biarlah ku lindungi Su Tai Jin untuk menyingkir dari sini. Tiba dua Bok Lim berseru dengan nada yang keras. Sesaat Bok Yan yang polos, tergerak hatinya. Dia mencabut pedang terus maju menyongsong musuh. Menteri Su Go Hoat pun segera diiring Bok Lim dan anak buahnya untuk mencari tempat yang aman. Kemana kita akan menuju, Tai Jin tanya Bok Lim. Kita ke Hai Hang untuk memperkuat tahanan di sana, kata Menteri Su. Baik, kata Bok Lim lalu menitahkan anak buahnya supaya menyediakan tandu untuk menteri. Ah, tidak, aku dapat berjalan sendiri, Chi Yang Kun, kata Menteri Su. Hamba minta supaya Chi Yang Kun jangan menolak. Yang penting kita harus cepat dua lari agar jangan terkejar musuh. Karena tak ada kuda, terpaksa kami mohon Tai Jin suka naik tandu. Kedua kalinya, dengan naik tandu jejak Tai Jin pun tak mudah diketahui musuh. Karena alasan itu tepat, terpaksa Menteri Go Hoat menurut. Dia segera naik sebuah tandu yang telah disiapkan, entah dari mana. Tetapi dia tak sempat bertanya hal itu. Lebih kurang sejam lamanya, Menteri menyingkap kain pintu tandu. Ia terkejut. Ia melihat di sekeliling tempat itu terdapat beberapa perkemahan prajurit. Padahal ia tahu jelas bahwa pasukan Beng tak pernah membuat perkemahan. Yang mendirikan perkemahan di setiap tempat, tentulah pasukan Cheng. Sudah tentu dia kaget sekali. Bok Ciyang Kun, kemanakah kita ini teriaknya seraya menyingkap kain penutup. Tak usah gelisah, Tai Jin. Kita pergi ke tempat yang aman, sahut Bok Lim dengan tersenyum. Tetapi mengapa banyak perkemahan di sekeliling daerah ini? Ya, memang, perkemahan apa tentara? Tentara tentara mana? Tentara kita atau musuh tentara Cheng? Hai teriak Menteri, tentara Cheng? Mengapa kita kesini? Bukankah Tai Jin hendak berunding? Tidak, teriak Su Tai Jin, sekarang aku tak mau berunding lagi. Toh kota yang Ciyang sudah terlanjur diduduki musuh. Perlu apa harus berunding? Ah, harap Tai Jin bersabar. Berunding lebih menguntungkan, kata Bok Lim. Bok Siang Kun, apa maksudmu? Tai Jin adalah orang penting yang sangat diharapkan kehadirannya oleh pimpinan pasukan Cheng. Tai Jin akan disambut dengan penuh kehormatan. Bok Lim teriak Menteri dengan marah, Engkau hendak main gila. Tidak, Tai Jin, sahut Bok Lim dengan senyum santai, hamba tidak main gila. Hamba benar dua memikirkan kepentingan Tai Jin. Tidak. Bok Lim, aku tak mau berunding dengan mereka, kata Menteri Su, lekas suruh prajurit dua itu kembali ke selatan lagi. Hamba tak dapat menyuruh mereka, Tai Jin. Gila, teriak Su Tai Jin, bukankah mereka itu anak buahmu? Mengapa engkau tak dapat memerintahkan mereka? Maaf Tai Jin, mereka bukan anak buah hamba. Apa katamu teriak Su Tai Jin, mereka bukan prajurit kita? Prajurit mana prajurit pasukan Cheng? Jahanam. Engkau berhianat Bok Lim teriak Su Tai Jin menuding Bok Lim dengan marah sekali. Bagaimanapun hamba tetap memikirkan kepentingan Tai Jin. Agar Tai Jin mendapat kedudukan yang tinggi. Mengapa Tai Jin berkeras membela Raja Beng yang sudah dikuasai Durnama Suing itu? Tidak. Mengapa Tai Jin tak mau menggunakan siasat begini, kata Bok Lim? Tai Jin pura dua bekerja sama kepada kerajaan Cheng. Setelah Tai Jin mendapat kepercayaan dan kedudukan tinggi, dapatlah Tai Jin menyapu bersih kawanan Durna Masuing itu. Bukankah penderitaan Tai Jin ini karena tingkah ulah Durna itu? Mengapa Tai Jin tak mau membalas dendam kepadanya? Tidak. Sahut menteri Su dengan tegas, aku rela dicelakai oleh Masuing tetapi aku tak rela kalau bumi kita diduduki bangsa Buan. Tai Jin keliru, sahut Bok Lim, kerajaan itu mempunyai masa kejayaan. Kerajaan Beng sudah terlalu lama memerintah, harus diganti dengan Raja Baru. Ya, memang benar dan aku setuju, jawab menteri, asal jangan dengan Raja dari suku Buan. Hektometer, Tai Jin terlalu keras hati dengus Bok Lim. Bok Lim, apakah engkau benar dua tak mau memerintahkan prajurit dua itu untuk membawa Tandu ini kembali ke selatan? Hamba tak kuasa memberi perintah mereka. Kalau Tai Jin ingin memberi perintah sendiri, lakukan saja. Mungkin mereka takut dan akan patuh kepada perintah Tai Jin. Prajurit dua yang memikul Tandu, seru suhuat. Berhenti dan kembali ke selatan lagi. Tetapi Tandu tetap berjalan ke utara. Jelas prajurit dua itu tak menghiraukan. Hai, prajurit, apakah engkau tak mendengar perintahku? Tanda seru teriak menteri seraya melongo ke bawah. Tetapi prajurit yang memanggul Tandu tak menghiraukan. Mereka tetap berjalan seperti biasa. Hai, prajurit, apa engkau tuli? Tetap prajurit itu tak menghiraukan. Bahkan karena Menteri Su menuding ke arah salah seorang prajurit yang memikul di sebelah kanan, prajurit itu mengangkat muka dan balas memandang menganggukan kepala. Hai, berhenti teriak menteri kepada prajurit itu. Prajurit itu mengangguk dan tersenyum. Tetapi dia tetap berjalan ke utara. Sudah tentu menteri mendongkol dan marah sekali. Prajurit apa engkau prajurit, Ceng? Prajurit itu mengangguk-angguk dan senyum kepada menteri. Siapa suruh engkau membawa Tandu ini? Kembali prajurit itu mengangguk dan tersenyum-senyum. Apakah boklim yang menyuruh kalian kembali prajurit itu mengangguk-angguk? Apakah boklim sudah menyerah kepada pimpinan pasukan, Ceng? Prajurit itu mengangguk-angguk. Menteri merah wajahnya. Jelaslah sudah baginya apa yang telah terjadi. Boklim merhianat dan taklu pada musuh kemudian menjebak dirinya untuk dibawa kepada pimpinan pasukan, Ceng. Jahanam berkobarlah amarahnya. Ingin rasanya ia membunuh perwira hianat itu. Tetapi ah! Bagaimana mungkin? Saat itu dia sedang berada di atas Tandu yang dipikul oleh empat prajurit, Ceng. Bagaimana ia dapat turun untuk menghajar boklim? Setelah menenangkan diri, timbulah suatu pikiran. Kemudian ia melongok ke bawah lagi dan berseru kepada prajurit tadi. Hai prajurit, tahukah engkau apa ini? Serunya seraya mencabut cincin dari jarinya dan ditunjukkan ke arah prajurit itu. Prajurit itu mengangguk-angguk dan tersenyum simpul. Maukah engkau memiliki benda ini? Ini kata menteri pula. Dan untuk kesekian kalinya prajurit itu mengangguk. Angguk dan tersenyum. Akanku berikan cincin pusaka ini kepadamu apabila engkau mau menurut perintahku. Prajurit mengangguk-angguk. Menteri melongok dan memandang kian kemari. Ia tak melihat boklim berada di sekeliling situ. Kesempatan itu segera digunakan menteri untuk membujuk prajurit. Prajurit, selain cincin ini, nanti engkau berempat akanku beri hadiah uang yang banyak apabila engkau mau membawa tandu ini balik ke selatan. Cobalah engkau. Rundingkan dengan kawan-kawanmu, kata menteri dengan suara pelahan. Prajurit itu pun kembali mengangguk. Bagus, prajurit, jasamu tidak kecil kelak akanku beri pangkat tinggi, kata menteri lalu menghempaskan diri menunggu. Namun ia merasa tandu masih tetap jalan dan prajurit itu tak memberi kabar. Karena tak sabar, menteri pun melongok ke bawah lagi. Bagaimana, apa engkau sudah berunding tanyanya? Prajurit itu mengangguk-angguk, tersenyum bagaimana hasilnya, apakah kalian setuju desak menteri? Prajurit itu mengangguk-angguk. Bagus, lekas laksanakan sekarang perintah menteri. Lalu dia duduk lagi dan menunggu dengan gembira. Tuh, lihat engkau bokling, apakah engkau mampu mencegah mereka? Pikirnya dengan gembira. Ia pun merencanakan. Setelah nanti tiba di tempat yang aman, dia akan memerintahkan prajurit itu berhenti dan menurunkannya. Di situ dia akan suruh keempat prajurit itu menangkap bokling. Beberapa selat kemudian, ia masih merasa tandu itu tetap berjalan ke arah utara. Ia agak tak enak hati. Namun ditenangkannya supaya ia tak gelisah. Dia hendak menunggu lagi. Bukankah tadi prajurit itu sudah mengangguk tanda setuju? Eh, mengapa prajurit itu tak mau bicara melainkan hanya mengangguk kepala saja tiba-dua timbul rasa heran dalam hatinya. Tetapi pada lain kilas ia menjawab sendiri, ah, mungkin prajurit itu tak mengerti bahasa yang kugunakan. Atau kemungkinan dia memang takut bicara karena menjaga supaya tidak didengar bokling. Ya, tentu, dia tentu bersikap hati dua. Setelah mendapat anggapan itu, tenang lagi pikirannya. Namun beberapa saat kemudian ia tetap merasa kalau tandu itu masih berjalan ke utara. Mau tak mau ia mulai gelisah lagi. Akhirnya ia tak kuat menahan kesabarannya dan melongo ke bawah. Prajurit, bagaimana tanyanya? Tampak prajurit itu balas memandang dan mengangguk-angguk, tersenyum simpul. Sudah tentu Sutai Yin mengkal sekali, hai prajurit, apa engkau hendak mempermainkan aku? Prajurit itu mengangguk-angguk dan tersenyum. Bangsat Sutai Jin memaki. Prajurit itu pun mengangguk-angguk. Sugau huat gelisah dan marah. Beberapa jenak kemudian ia tenangkan diri untuk mencari akal bagaimana dapat terlepas dari tangan Lim. Sutai Jin, perlu apa? Tai Jin marah dua tiba-dua terdengar suara Bok Lim. Dan ketika Sugau huat menyingkap tenda tandu, ia melihat Bok Lim muncul di bawah. Bok Lim, tak kira kalau engkau akan berbuat senista ini, seru Sutai Jin, jika engkau membenci Masu Ing, itu memang layak karena tiada seorang pun kecuali kaki tangannya, yang suka pada Tai Haksu itu. Tetapi mengapa engkau sampai hati juga untuk menjual aku? Sutai Jin, justru karena hamba sayang pada Tai Jin maka hamba hendak mencarikan jalan yang selamat untuk Tai Jin. Bukankah kerajaan sudah tak dapat ditolong lagi? Mengapa Tai Jin harus kematian-matian setia kepada Raja Beng? Bok Lim, seorang lelaki harus menjunjung kesetiaan kepada negara dan raja. Raja Beng yang sekarang ini memang butuh, sesat, tetapi bagaimanapun dia adalah raja dari kerajaan bangsa kita sendiri. Yang penting sekarang kita usir dulu orang Dua Boan itu, baru kita nanti menuntut supaya Baginda yang sekarang ini diganti dan Menteri Dua Durna dibersihkan. Buk Lim tertawa, Tai Jin, ibarat orang sakit, sekarang ini kerajaan Beng sudah parah. Tak mungkin diobati lagi. Kita harus menguburnya dan mengganti dengan yang baru noleh karena itu keminta Tai Jin suka menyadari suasana perubahan keadaan ini dan suka bekerja pada kerajaan Cheng. Tanda petik. Bangsat, jangan engkau bicara begitu lagi padaku teriak sugo wat marah, kalau kau ingin berhamba kepada orang Boan, silahkan saja. Tetapi jangan harap engkau dapat membujuk aku. Buk Lim tertawa, Tai Jin memang keras kepala. Tetapi kekerasan kepala Tai Jin itu tidak menguntungkan pada diri Tai Jin sendiri dan kepada rakyat. Kita tahu bahwa Tai Jin seorang menteri yang setia. Rakyat memandang kepada Tai Jin. Kalau Tai Jin mau bekerja sama dengan kerajaan Cheng, mereka pun tentu akan memperlakukan rakyat kita dengan baik. Tetapi kalau Tai Jin bersikap keras, mereka pun akan menyiksa rakyat kita. Apakah Tai Jin tidak menaruh kasihan kepada rakyat dan hanya mengutamakan keangkuhan Tai Jin sebagai seorang menteri setia? Apakah yang disebut setia itu? Apakah mengukur rasa setia kepada raja tetapi kebalikannya mencelakai rakyat itu satu tindakan yang mulia? Kesetiaan adalah suatu kehormatan, seru sugo wat, lebih baik kita hancur sebagai bangsa yang merdeka daripada hidup sebagai budak lain bangsa. On Mungkosong teriak Wok Ling, jika semua rakyat berpendirian sebagai Tai Jin tentu bangsa Han akan musnah. Tidak mungkin setiap orang akan sama pendiriannya dengan aku. Salah seorang yang tidak mempunyai pendirian begitu adalah hengkau manusianya. Oleh karena itu orang Boan tentu akan dapat menjajah kerajaan bang itu. Tai Jin, jangan Tai Jin keliwat menghina aku, teriak Bok Ling, waktu diang cium memang aku ini di bawah perintah Tai Jin. Tetapi sekarang sudah bebas. Aku bukan orang bawahan Tai Jin lagi. Benar, sekarang engkau adalah anjing pengikut orang Boan dan Prat sugo wat. Sugo wat, jika aku tak mendapat perintah untuk membawa engkau menghadap panglima pasukan Cheng, tentu saat ini juga engkau kubunuh. Ho, coba saja kalau engkau mampu, bangsat tiba dua terdengar suara seorang. Bok Ling terkejut dan cepat berpaling ke arah suara itu. Ah, engkau serunya terkejut. Ya, kenapa seru orang itu, kaget dia mau apa kalian kemari tanya Bok Ling. Mau apa engkau juga berada di sini balas yang ditanya. Sudah jangan banyak bicara bentak Bok Ling, mau engkau tak punya kekuasaan apa dua di sini. Mengapa? Karena engkau sudah menyeberang kepada orang Boan? Merah muka Bok Ling, ku katakan, jangan banyak mulut lagi. Su Tai Jin, apakah Tai Jin tak kurang suatu? Tiba dua orang itu beralih kepada Menteri Su. Pertama mendengar suara pendatang itu, Su Tai Jin sudah gembira. Maka dia pun segera membuka kain tenda dan berseru, Leon Hyantit, aku tak apa dua, tangkaplah pengbianak itu. Baik, harap Tai Jin tenang, tentu akan kuberikan leher penghianat itu seru orang itu. Memang benar, yang dipanggil Leon Hyantit adalah Leon Hyantit alias pendekar Huru Hara. Dia bersama Ahlyong dan rombongan anak dua, karena berjalan mengitari Yang Chiu, secara tak terduga-duga telah melihat rombongan tandu yang membawa Su Tai Jin. Segera mereka melakukan pengejaran. Waktu dapat menyusul, Huru Hara tak lekas dua unjuk diri. Dia bersembunyi di gerumbul pohon dan mendengar semua pembicaraan Bok Lim dengan Su Tai Jin. Pada waktu Bok Lim hendak bertindak barulah Huru Hara muncul. Bok Lim, mengapa engkau menawan Su Tai Jin tegurnya? Engkau tak berhak bertanya, ini urusan dengan Su Tai Jin, Sahut Bok Lim. Su Tai Jin, telah menyerahkan urusan ini padaku. Engkau hendak menangkap aku seru Bok Lim dengan nada mengejek. Apa engkau sangka manusia seperti dirimu ini pantas dibiarkan hidup saja? Hektometer, lihatlah, Sahut Bok Lim, daerah ini sudah masuk dalam kekuasaan pasukan Cheng. Yang bila engkau berani bertindak dengan cepat pasukan Cheng akan mengepungmu. Aku bukan budak orang Cheng, mengapa aku takut kepada mereka balas Huru Hara, suruh mereka keluar, biarku basmi semua. Bok Lim terkesiap. Sebenarnya ia menggertak tetapi Huru Hara tak gentar. Memang daerah situ sudah termasuk daerah yang dikuasai pasukan Cheng tetapi dia tak tahu pasti apakah pasukan Cheng akan segera datang untuk membantunya. Tiba dua dia mendapat akal. Serentak ia berseru memberi perintah kepada keempat tukang tandu, lekas bawa lari tandu itu. Dalam berkata-kata itu dia menggerak-gerak kaki dan tangan seperti orang melakukan gerak berlari. Keempat tukang tandu itu pun segera lari. Tetapi belum berapa jauh, sudah dihadang oleh serombongan anak lelaki yang dikepalai Ahlyong. Berhenti, teriak Ahlyong. Tetapi keempat tukang tandu itu tak pedulikan kepungan anak dua itu. Mereka terus menerjang kepungan anak dua itu. Huh, huh titik au. Terdengar keempat tukang tandu itu menjerit dan berjingkrak-jingkrak seperti orang kesetanan. Bermulanya tubuh dan muka mereka seperti tertabur benda kecil. Dan pada lain saat benda kecil dua itu terus merayap masuk ke dalam baju dan mulai menggigiti. Karena tak tahan menderita siksaan yang luar biasa itu, keempat tukang tandu terus lepaskan tandunya dan lari seperti orang dikejar setan. Beruk, tandu seperti dibanting. Ahlyong tak menghiraukan kawanan tukang tandu itu. Dia cepat menghampiri tandu. Astaga, su-taizin, Ahlyong berteriak kaget karena melihat menteri menggeletak dalam tandu. Bersama-sama dengan kawannya, dia segera memberi pertolongan, mengeluarkan menteri dari tandu. Ternyata karena terkejut dan menderita sedikit luka, menteri telah pingsan. Sekonyong-konyong muncul huru hara, dia berlari mendatangi. Hai, kenapa itu Ahlyong? Su-taizin pingsan karena tandunya dilepas dengan tiba dua, sahup tahlyong. Masukkan menteri ke dalam tandu lagi dan pikulah, perintah huru hara kepada rombongan anak dua itu. Setelah menteri dimasukkan lagi ke dalam, tandu mereka segera berangkat, kita harus cepat keluar dari daerah ini. Mereka tentu akan mengejar, kata huru hara. Bagaimana bok kian tanya Ahlyong? Dia kutabas sebelah tangannya dan melarikan diri, mengapa tidak engkau bunuh saja? Aku lebih mengutamakan keselamatan Taijin. Biar dia hidup, kalau lain kali bertemu lagi tentu kuhabisi nyawanya. Tanda seru. Mereka kembali menuju ke selatan untuk mencapai kota Haibonghu. Tetapi belum berapa lama berjalan, tiba dua mereka diketung oleh pasukan Cheng. Hai, pendekar gila, menyerah atau tidak seorang perwira muda tampil ke muka dan berseru lantang. Menilik dendanannya dia seorang perwira bangsa boan. Masih muda dan tampak gagah sekali. Di belakangnya telah siap sebuah pasukan yang siap dengan memegang busur. Siapa engkau teriak huru hara? Aku borga, pimpinan barisan pemanaho, engkau hendak menantang aku? Jangan banyak mulut bentak perwira borga, menyerah atau tidak. Tiba dua dari belakang barisan muncul seorang perwira yang lengannya hilang dan dibalut dengan kain putih. Darah merah masih merembes pada kain pembalut. Komandan, itulah dia orangnya yang merampas Menteri Sugohwat. Tangkap dan bunuh saja kata orang itu. Huh, bagus bokling, engkau sendiri tak berani menangkap sekarang engkau menjilat-jilat pantat majikanmu, hektometer, dengus huru hara. Bangsat engkau. Sudahlah, harap bok heng mundur. Dia tentu akan kutangkap, kata perwira borga. Tuh, lihatlah, borga, anjingmu memang suka menyalak. Tanda seru-seru huru hara. Jangan banyak mulut. Lekas menyerah atau ditawan bentak borga. Menyerah bagaimana? Minta supaya menyerahkan tangan agar dapat engkau borgol ejek huru hara, hektometer, nista sekali. Engkau mau melawan? Aku mau menyerah apabila aku memang kalah bertanding dengan engkau sahut huru hara, tetapi kalau engkau takut dan hendak menggunakan barisan pemanah, silakan. Aku pun takkan mundur. Merah muka borga. Komandan, jangan hiraukan dia. Dia memang hendak menggunakan siasat agar dapat loloskan diri. Tangkap saja, kalau melawan bunuh sajalah, kembali bok lim berkata seraya mendekati borga. Ya, benar, turut saja omongan anjing peliharaanmu itu. Aku memang hendak melihat. Apakah perwira bohan itu seorang ksatria yang perwira ataukah seorang pengecut seperti kawanan anjing peliharaannya, E.J. Huru Hara? Komandan, jangan hiraukan bangsat itu. Mundur, bentak borga kepada bok lim dia menganggap orang hon sendiri yang paling ksatria hektometer. Koma. Borga melangkah maju dan berseru dengan nyaring. Hai, engkau buronan. Aku siap menghadapi engkau. Jika engkau hendak membuat panas hatiku, segera akan ku perintahkan barisan pemanah untuk menghancurkan tubuhmu. Hayo, lekas maju dan bertempur dengan aku. Apakah engkau benar dua berani jahanam? Jangan banyak bicara. Huru Hara hendak melangkah tetapi tiba dua ahliong sudah lari mendahului ke muka perwira bohan itu. Jangan kurang ajar terhadap engkau ku teriabocah kuncung ahliong seraya bercekak pinggang, engkau kira engkau ku takut kepadamu. Huh, salah. Yang benar, engkau ku segan mengotori tangannya untuk menjamah engkau. Engkau tak layak menjadi lawan engkau ku. Bajingan cilik, engkau siapa teriak borga. Aku adalah jenderal kuncung dari pasukan Bon Bin yang mempertahankan kota yang ciu. Sudah jangan banyak bicara. Kalau engkau mampu mengalahkan aku baru engkau berharga menjadi lawan engkau ku. Dada borga seperti hendak pecah karena dihina habis-habisan oleh bocah kuncung itu. Dengan meraung seperti singa kelaparan dia terus menerkam ahliong. Tetapi dengan gesit sekali ahliong sudah menghindar ke samping. Hai, aku di sini, mengapa engkau menubruk ke situ? Sudah tentu makin marah borga dibuatnya. Dengan cepat dia berputar tubuh dan terus loncat menerkam. Tetapi untuk yang kedua kalinya dia tetap menubruk angin. Ho, kayak begitu mau jadi komandan pasukan. Masa melihat orang saja tidak becus aku kan di sini mengapa engkau menerjang ke situ? Bajingan cilik. Kalau tak dapat memutuskan lehermu, aku bersumpah tak mau jadi orang lagi. Saking marahnya borga sampai melantangkan sumpah. Bagus, bagus memangnya engkau ini manusia. Kalau manusia kan tidak begitu care berkelahinya. Menerkam itu, care binatang nyerang korbannya, tahu. Sebenarnya huru-hara terkejut ketika melihat Ahliong maju menghadapi borga. Tetapi setelah melihat Ahliong dapat menghindari terkaman lawan dengan gesip, dia pun tenang kembali. Beberapa jurus telah berlangsung dan selama itu borga tetap tak mampu menyerang Ahliong. Ahliong memang sengaja main kucing-kucingan untuk membuat panas hati perwira boan itu. Memang Ahliong mempunyai keistimewaan dalam ilmu ginkeng. Dan dia pun mendapat latihan ilmu silat dari neneknya. Beberapa jurus telah berlalu. Tiba dua huru-hara teringat akan Menteri Su yang masih berada dalam tandu. Mengapa dia tak menggunakan kesempatan itu untuk membawa lari Menteri? Diam dua huru-hara menyelinap. Karena menumpahkan perhatian kepada komandannya yang sedang menyerang Ahliong maka barisan pemanah ceng tak sempat memperhatikan gerak-gerak huru-hara yang meninggalkan gelanggang pertempuran itu. Hayo lekas kita masuk ke dalam hutan, kata huru-hara kepada anak dua yang memikul tandu. Tetapi bagaimana dengan Jenderal Kunjung kata salah seorang anak? Kita selamatkan dulu Su Taijin ke tempat yang aman, nanti aku akan kembali ke sini untuk membantu Jenderal Kunjung itu, kata huru-hara. Mereka lalu menyusup ke dalam hutan. Hayo, apa napasmu sudah habis teriak Ahliong ketika melihat borga sudah mulai mengendor serangannya. Ahliong memang tak membalas karena ia tahu kalau ia merubuhkan perwira itu, takatulah barisan pemanah akan menghujani anak panah kepadanya. Dan lagi, ia sempat melihat gerak-gerik huru-hara yang diam dua telah menyelamatkan Menteri Su. Ia makin bersemangat untuk mempermainkan lawan perhatian barisan anak panah itu pun tetap terpukau. Komandan, selaka, kita tertipu tiba dua bokling berteriak kepada perwira Cheng itu, lihat tandu yang berisi Su Taijin telah dilarikan orang tadi. Borga gelagapan kaget. Karena sedang mencurahkan kemarahannya kepada Ahliong, maka ia, tak sempat memperhatikan apa yang terjadi sekelilingnya. Peringatan bokling itu benar dua mengejutkan hatinya hingga ia terbelalak dan berpaling. Ap, uh, baru Borga hendak bertanya, tiba dua ia terkejut dan cepat dua mendekat perut karena merasa celana dalamnya melorot, apa? Tandu itu telah dilarikan orang tadi ulang bokling. Selaka, baru Borga berkata bagi sesosok tubuh. Kecil berkelebat di hadapannya pelak, pelak, tahu dua Borga menjerit kesakitan karena kedua pipinya ditampar. Bajingan engkau berani menampar aku, teriaknya seraya menerkam Ahliong. Tetapi karena celana dalamnya melorot turun, gerkannya pun terhambat. Ahliong makin bergaya. Dengan lincah menghindar kian kemari dan apabila mendapat kesempatan, ia lalu mempermainkan si perwira. Menjewir telinga, menarik hidung dan membetot bibir, bahkan menutul kelopak mata. Memang dalam tutul-menutul, Ahliong mempunyai kepandayan istimewa. Dengan sepasang sumpit dia dapat menyumpit lalat yang terbang, ikan yang berenang di air. Sudah tentu Borga makin meraung-raung seperti singa udunan, sakit bengkat. Tetapi betapapun dia ingin menerkam Ahliong untuk disempa satu sempal tulangnya, tetapi dia selalu menubruk angin kosong doang. Melihat itu Boklim marah, panah bangsat itu ia memberi perintah kepada barisan panah. Jangan serentak Borga berteriak mencegah, kejar saja bangsat yang melarikan tandu itu. Karena yang memerintah komandannya, barisan pemanah itu pun menurut. Mereka tak jadi lepaskan anak panah dan terus hendak bergerak mengejar jejak huru hara. Tetapi belum berapa jauh mereka pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan Ahliong, Hei tikus dua, berhenti dulu, lihatlah ini. Barisan pemanah itu terkejut, hentikan langkah dan berpaling. Apa yang mereka lihat, benar-benar hampir tak dapat mereka percayai. Ternyata saat itu Borga sudah diringkus Ahliong, bahkan anak itu sedang melekatkan pedang ke leher Borga. Hayo, kalau kalian berani melanjutkan langkah, batang leher komandanmu ini tentu akan potong teriak Ahliong. Kawanan prajurit pemanah itu saling berpandangan satu sama lain. Mereka heran dan tak mengerti apa yang terjadi. Mengapa komandan mereka yang terkenal gagah perkasa itu dapat diringkus oleh seorang bocah kunjung saja? Memang Ahliong telah bertindak cepat. Khawatir kalau barisan pemanah itu akan mengganggu perjalanan huru hara, dia pun terus melancarkan serangan. Bahkan untuk mempercepat, ia mengeluarlan sepasang sumpitnya. Setelah menutup berapa bagian tubuh lawan, akhirnya tusukan sumpit mengenai bagian jalan darah pada dada Borga yang membuat perwira itu lunglai seketika. Secepat kilat Ahliong terus membekuk perwira itu. Ia melolos pedang Borga dan dilekatkan pada lehernya. Lepaskan panah bokling memberi perintah tetapi barisan pemanah itu menolak. Tidak, komandan tentu akan dibunuh anak itu. Untuk beberapa saat barisan pemanah tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Timbul pikiran Ahliong untuk memberi pelajaran kepada bokling. Ia berseru, kalian ingin jiwa komandan kalian ini selamat atau tidak? Ya, asal jangan engkau ganggu jiwa komandan kami, baik, tetapi kalian harus mau menurut permintaanku. Kalau tidak, tahu sendiri akibat yang akan terjadi pada komandanmu ini. Engkau mau minta apa? Uang! Buat apa uang? Kau di tengah hutan, begini tidak ada orang yang menjual makanan. Kembang gula? Hus gigiku sakit karena aku gemar makan kembang gula. Apa engkau menginginkan aku sakit gigi lagi? Lalu apa permintaanmu? Ringkus orang yang tangannya buntung satu itu dan gebukilah sampai dia minta ampun. Terdengar suara gemuruh dari kawanan prajurit pemanah itu. Yang dimaksudkan Ahliong tak lain tentulah bokling. Eh, kalian tak mau, ya? Baik, kalau begitu lebih sayang pada orang itu daripada komandanmu. Ahliong terus menekankan pedangnya ke samping. Darah pun mengucur, dari leher borga. Berhenti teriak salah seorang prajurit pemanah yang melihat komandan mereka hendak disembelih. Ya, kami akan menurut permintaanmu. Hai, mengapa kalian ini bokling terkejut ketika beberapa prajurit pemanah hendak menangkapnya? Apa boleh buat, kami terpaksa akan menyiksamu sedikit daripada komandan kami mati, kata prajurit dua itu. Gila. Kalau melawan, terpaksa kami akan melepaskan panah kepadamu, seru kawanan prajurit seraya memasang panah ke busur. Sudah tentu bokling mati kutu. Walaupun dia dapat melawan beberapa prajurit yang hendak menangkapnya itu tetapi ia menyadari kalau tak mungkin dapat menyelamatkan diri dari hujan anak panah. Apa boleh buat, terpaksa ia menyerah. Setelah bokling diringkus lalu ditengkurapkan ke tanah dan melayanglah busur menghajar punggungnya. Jangan pakai busur, kasihan, teriak ah liong. Lalu pakai apa teriak prajurit dua itu. Tinju saja. Terpaksa beberapa prajurit itu menurut. Hujan tinju segera mencurah ke kepala, tubuh dan sekujur badan bokling. Sudah tentu bokling menjerit-jerit seperti babi hendak disembelih. Seumur hidup baru ia merasakan siksaan yang begitu hebat. Betapa tidak. Waktu bekerja di. Bawah perintah Jenderal Kokiad, dia diangkat sebagai wakilnya. Dan kemudian waktu berada di Yang Chiu, dia diserahi sebagai pimpinan pasukan pertahanan kota oleh Menteri Sugohuat. Tetapi sekarang? Aduh, minta ampun. Sekarang ia diperlakukan seperti seorang tawanan yang dirangket dan dipukuli. Perasaan marah, malu, jauh lebih menyakiti hatinya dari tinju prajurit dua yang menghujani tubuhnya. Cukup teriak Ah Leong setelah melihat bokling tele-tele, kasihan kalau dia sampai mampus, nanti aku kehabisan permainan yang enak ditonton. Berdengung-dengung suara kawanan prajurit itu melepaskan kemengkalannya tetapi tak berani menyatakan dengan jelas. Mereka hanya berdengung dua seperti tawan yang dionggok dari seorangnya. Sekarang cukur rambutnya semua. Hah seru prajurit dua itu dengan terkejut. Namun mereka melakukan perintah juga. Seorang prajurit lalu menggunduli bokling dengan menggunakan pedangnya. Sudah tentu tak dapat bersih. Alisnya sekali teriak Ah Leong. Walaupun tele-tele karena dipukuli, tetapi masih sadar. Ketika rambutnya dicukur pun tahu tetapi tak dapat berbuat apa dua karena tangan dan kakinya diikat dan tubuh ditelungkupkan ke tanah. Huai, serem tak ia muntah darah karena mendengar. Perintah Ah Leong yang terakhir. Dia tak dapat menahan gelombang kemarahan lagi. Darah bergolak dan meluap ke atas lalu muntah keluar dari mulutnya. Ia tak tahu apa yang terjadi lagi karena seketika itu dia pingsan. Apakah engkau masih ada permintaan lagi seru kawanan prajurit itu? Yang terakhir dan setelah itu segera ku bebaskan komandan, kalian. Katakanlah. Pertama, kalian harus mengikat kaki masing dua sendiri. Kedua, kalian harus menutup matuk kalian. Aku akan tinggalkan tempat ini. Sebelum aku bersuit memberi tanda, kalian tak boleh gerak. Barang siapa berani melanggar, terpaksa komandan ini akan kubunuh. Walaupun mendongkol dalam hati tetapi kawanan prajurit itu tak dapat berbuat lain kecuali menerima. Setelah melihat mereka melakukan perintah Ah Leong lalu memanggul tubuh borga yang tak dapat berkutik karena jalan darahnya tertutup lalu cepat dua meninggalkan tempat itu. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, karena masih belum mendengar suitan, kawanan prajurit itu tak dapat bersabar lagi. Hai, mengapa anak itu tak memberi tanda, kata salah seorang prajurit. Kita ditipu, seru yang lain. Mereka lalu berusaha membuka penutup metu dan pengikat kaki. Kemudian mereka serempak mengejar Ah Leong. Tak berapa lama mereka melihat debu mengepul dan batang pohon bergetar, daun dua berguguran di hidra angin yang menderu-deru. Buru dua barisan pemanah itu menghampiri. Mereka duga tentu terjadi pertempuran hebat. Dugaan mereka memang benar. Dan di luar dugaan ternyata yang tengah bertempur itu adalah Ah Leong yang diketung oleh lima orang lelaki. Seorang sastrawan setengah tua, seorang imam, seorang padri, seorang lelaki bertubuh kurus kering dan seorang lelaki gemuk berwajah segar. Ah Leong sedang melawan si lelaki gemuk bertubuh segar seperti anak kecil. Karena masih mengepit borga, gerakan Ah Leong agak tak leluasa. Tambahan pula si gemuk berwajah anak itu juga bertingkah seperti anak kecil. Dia berlincahan seperti orang menari yang mengitari sekeliling Ah Leong. Aduh, tiba-dua Ah Leong menjerit kesakitan karena kunjungnya ditarik lawan ke muka. Ah Leong berusaha untuk menghantam tangan lawan tetapi tak mampu. Si gemuk berwajah kanak dua itu cerdik sekali. Setelah dapat mencengkeram kunjung Ah Leong dia terus menekan ke bawah sehingga kepala Ah Leong menunduk. Tak heran kalau pukulan Ah Leong tak sampai pada sasaran. Ah Leong marah. Belum pernah ia mendapat perlakuan begitu rupa dari orang. Ia anggap itu suatu hinaan besar. Dilepaskannya tubuh barga, lalu secepat kilat kedua tangannya menerkam tangan lawan. Uh, ia dapat menangkap tangan lawan terus hendak diremasnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia rasakan lawan itu licin sekali hingga remasannya merucut atau terlepas. Ho, kunjung balung, engkau mau main dua dengan akulah laki berwajah kanak dua itu tertawa. Dicobanya lagi untuk menangkap tangan orang itu tetapi ketika Ah Leong hendak memelintirnya ternyata terlepas lagi. Tangan orang itu benar dua licin seperti belut. Kunjung, kalau ku tarik kunjungmu, kau tentu akan jadi setan kepala gundul. Itu tertawa mengikik seperti anak kecil. Diam dua Ah Leong mengakui. Memang kalau orang itu mau, sekali tarik rambut kunjungnya tentu jebol. Siapa engkau seru Ah Leong? Hang He Ji. Hang He Ji. Bocah berwajah kuning Ah Leong menegas. Ya, memang begitu apakah mukamu kuning benar? Ah, tak mungkin. Masa manusia kok berwajah kuning, tidak percaya? Sebelum melihat sendiri, siapa sudi percaya saja seru Ah Leong yang tiba dua saja mendapat akal. Baik, lihatlah sendiri, lelaki berwajah seperti anak itu terus menyentakan rambut Ah Leong ke atas agar dapat melihat dirinya. Sekonyong-konyong Ah Leong mencuri kesempatan. Dia menyelonong, mengulurkan tangannya untuk memijat celana orang, lalu ditariknya. Uhaha, Hang He Ji menjerit kaget dan cepat dua lepaskan cekalan tangannya pada rambut Ah Leong untuk mendekat pinggang celananya. Ternyata tali celana dalamnya telah putus dan melorot ke bawah. Kurang ajar, blok, baru Hang Le Ji berternak memaki, pipinya sudah ditampar Ah Leong sehingga dia menjerit-jerit kesakitan dan lari ke belakang. Ah Leong hendak mengejar tetapi tiba dua ia teringat pada borga. Dia harus tetap menguasai perwira bohan itu untuk sandera. Tetapi ketika berpalik ke belakang, ah ternyata, perwira borga itu sudah berada di tangan si sastrawan setengah tua. Kuncung, mengapa engkau menyandra perwira ini seru sastrawan setengah tua itu? Agaknya Ah Leong pernah bertemu dengan orang itu. Tetapi dia lupa dua ingat. Mengapa engkau merebutnya tanyanya Ah Leong? Ini kan perwira borga yang memimpin pasukan untuk merebut kota yang ciu. Mengapa bisa jatuh ke tanganmu? Orang itu heran. Siapun juga bisa jatuh ke tanganku, sahut Ah Leong dengan bangga, lekas serahkan dia kepadaku. Boleh, boleh, asal engkau mampu merebut dari tanganku. Lihat saja sendiri Ah Leong terus hendak menerjang tetapi pada saat itulah laki tubuh kurus kering sudah merintang di jalan serta silangkan kedua tangannya. Krak! Hantaman Ah Leong telah membentur tangan orang itu. Seketika Ah Leong meringis kesakitan dan cepat menarik pulang tangannya seperti menghantam dua kerat tulang baja amat keras sekali. Jangan kurang ajar, kuncung seru orang itu dengan ada yang parau menyeramkan. Engkau setan atau orang sejenak Ah Leong mengawasi orang itu. Jangan lancang mulut. Sudah tentu aku seorang manusia seperti engkau. Aneh, aneh, dengusah Leong seperti seorang yang mencium bau kotoran. Kalau manusia mengapa seperti mayat? Kalau mayat mengapa bisa bicara? Hus, aku ini manusia hidup. Kalau manusia hidup tentu punya nama, mengapa tidak? Sebenarnya Ah Leong memang sengaja hendak mengulur waktu untuk meredakan tangannya yang sakit, maka sengaja ia mengajak orang bicara tetek bengek. Punya nama nol, kalau begitu, engkau ini benar dua manusia. Lalu siapa namamu? Toat Bengkolo Angkim, Toat Bengkolo. Apa artinya? Eh dan, engkau makan sekolahan atau tidak? Hus, yang edan engkau. Masa sekolahan disuruh makan. Tanda tanya. Tidak mau, tidak mau. Hus, engkau bocah edan. Makan sekolahan itu berarti makan seperti makan nasi tetapi masuk sekolah. Buat apa? Kalau sekolah engkau tentu tahu huruf dan pengalamanmu tentu lebih luas. Tahu huruf apa guna? Tidak tahu huruf ruginya? Kuncung, aku suka melihat kebandelanmu. Apakah engkau mau jadi muridku? Jadi muridmu. Engkau mau jadi guruku? Ha, 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 ha. Hus mengapa engkau tertawa? Apa aku tak pantas jadi gurumu? Tanya saja kepada dirimu. Engkau pantas tidak menjadi guruku. Jelas lebih dari pantas. Ho, tidak mudah jadi guruku, bung, seru ahliong, satu-satunya orang yang ku kagumi ialah engkau loku itu. Siapa engkau loku itu? Dia adalah pendekar rumah satu di dunia, siapa namanya? Leontiaute atau pendekar huruf hara, seram tidak? Tanda tanya. Tidak. Seru angkim, namaku lebih seram. Toat bengkau loh itu. Bukankah itu artinya tengkorak? Pencabut nyawa? Ya, lengkapnya, pendekar tenkorak pencabut nyawa. Apa engkau tidak gemetar mendengar nama itu? Ya, tetapi yang gemetar adalah perutku. Mengapa? Dengar, tu'u'u'ut. Kurang ajar, setan kuncung. Engkau nih berkentut di hadapanku seru orang itu marah. Salah siapa? Mengapa engkau menyebut namamu dan mengatakan aku gemetar atau tidak? Memang aku gemetar tetapi yang gemetar bukan badan melainkan perut. Akhirnya keluar anginnya, wah, legah, legah sekali. Terima kasih, terima kasih. Berhadapan dengan si kuncung Ahlyong, angkim benar dua buah huat, tobat. Dia mengkal tetapi tak dapat berbuat apa dua. Bahkan setelah rasa mengkalnya hilang, timbulah rasa suka kepada anak itu. Dia sendiri selama ini tak punya murid. Alangkah baiknya kalau dia bisa mendapat seorang murid seperti Ahlyong. Anak yang nakal biasanya tentu pintar. Sudahlah, kuampuni semua kekurang ajaran masal engkau mau jadi muridku. Loh, aneh, aku kan tidak minta ampun, mengapa engkau hendak memberi ampun seru Ahlyong, sudah ku katakan, apa engkau layak menjadi guruku? Engkau anggap aku ini orang bagaimana seru angkim, kalau engkau tanya pada rakyat daerah Kang Lam Kang Se, siapa pendekar tengkorak pencabut nyawa, mereka tentu takut semua. Anak dua kecil yang nangis, apabila ibunya menyebut namaku, seketika anak itu tentu diam. Wah, wah, kalau begitu, engkau ini hanya ditakuti anak kecil saja. Hus, bukan begitu. Ibu dua itu sendiri yang mengkomersilkan namaku. Aku sendiri tidak tahu dan tidak suruh. Itu kebalikan dari aku, seru Ahlyong serentak, namaku juga menggetarkan orang, loh. Tanda petik. Siapa? General Kuncung Komandan Pasukan Bon Bin. Colas saja tanya kepada rakyat yang ciu, siapa yang tak kenal General Kuncung dengan pasukannya yang gagah berani itu. Eh dan, mana ada pasukan Bon Bin? Apa itu? Bon Bin artinya kebon binatang. Pasukanku senjatanya memang bukan pedang, tombak dan panah tetapi bangsa binatang seperti tawon semut dan ular. 0, aukim melongot, aneh juga titik. Tanda petik. Ang Heng, mengapa bertelit lemela deni anak kuncung itu tiba-dua terdengar suara berseru? Ang Kim terkejut dan berpaling. Ternyata yang berseru itu adalah sastrawan yang merebut perwira borga dari tangan Ahlyong tadi. Baik, Kho Heng, akan segera ku bereskan bocah ini, kata pendekar Tengkorak Anu Kim Nah, lu dengar tidak? Kho Tai Jin tak punya waktu untuk mendengar rocehanmu lebih lama lagi. Engkau mau jadi muridku atau tidak? Kalau mau, bagaimana? Kalau tidak bagaimana kalau mau, sekarang juga engkau harus berlutut. Menjalankan peradatan pengangkatan sebagai guru dan murid. Kalau engkau tak mau, engkau akan kurangket sampai keluar kencing. Wah jangan, jangan, seru Ahlyong, aku masih mau saja jadi muridmu. Tetapi ada syarat tuyea, lo. Apa? Engkau mengatakan engkau seorang pendekar sakti, bukan? Nah, kalau engkau mampu menerima tiga buah tinjukku baru aku mau. Pendekar Tengkorak Penjabut Nyawa tertawa gelak dua, ho, 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 jangankan hanya tiga biarpun tiga puluh kali, aku tetap sanggup. Benar. Pendekar Tengkorak Penjahut Nyawa bukan manusia yang tak pegang kata. Hayo pukulah aku sampai tiga puluh kali. Tetapi awas, kalau sudah selesai, jangan engkau banyak tingkah lagi dan harus menurut jadi muridku. Hektometer, engkau sendiri yang minta, bukan salahku, kata Ahlyong Seraya maju ke badapan Orting itu. Nah, bersiaplah. Aku sudah siap. Apa aku boleh memukul bagian tubuhmu yang mana saja? Ya, boleh. Apa engkau berani pejamkan mata? Mengapa tidak seru pendekar Tengkorak Pengabut Nyawa terus pejamkan mata lalu diam-diam salurkan tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya? Duk titik uh titik terdengar dua buyai suara. Yang satu suara tinju Ahlyong mendarat di perut orang. Yang satu suara pendekar Tengkorak Penjabut Nyawa yang mendengus kaget dan cepat mendekat perutnya. Wajahnya tegang. Ho, hanya begitu sajalah kepandayan sekali kupukul sudah mulas perutmu, seru Lyong lalu lari menghampiri sastrawan setengah tua. Saat itu perwira borga sudah berdiri. Jalan darahnya yang tertutup sudah ditolong oleh sastrawan itu. Hai, kalian dengar atau tidak? Lihat tidak? Jagomu yang sumbar dua tadi, sekali kupukul dia sudah mendekat perutnya. Nah, apakah perwira itu taengkah serahkan kepadaku? Sebelum sastrawan itu menjawab, kawannya ialah si imam berjubah biru terus melesat dan menempeleng Ahlyong. Ahlyong menghindar tetapi tangan imam itu seolah membayangi. Enyah teriak Ahlyong seraya menghwantam. Tetapi seketika itu dia menjerit karena tangannya tertampar tangan si imam. Sakitnya bukan alang kepalang. Dia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Melihat itu si imam terus mengejar, ulurkan tangan hendak mencengkeram lagi. Ahlyong sudah merasa, sekalipun akan menghindar tetap sia-sia. Tiba dua ia teringat sesuatu. Dan cepat sekali ia terus mempunyai rencana. Begitu tangan si imam yang ditebarkan itu hendak mencengkeram kepalanya, dengan menahan kesakitan, Ahlyong cepat mencabut sumpitnya dan terus ditusukkan ke tengah-tengah telapak tangan imam itu. Haya aaa, si imam menjerit kaget setengah mati dan menyurut mundur. Wajahnya pucat lesi. Dia pejamkan mata, menyalurkan tenaga dalam. Apa yang terjadi? Ternyata ujung sumpit Ahlyong itu tepat mengenai jalan darah Lokiong Hiat di tengah telapak tangan orang. Jalan darah itu dapat menyebabkan tenaga dalam merana. Karena tak meayangkan yangka, imam itu terkena. Dia terkejut dan cepat kerahkan tenaga dalam untuk menolak tetapi terlambat. Tenaga dalamnya menderita luka. Omi Tohut, engkau memang seorang budak liar, si paderi berjubah kuning melesat ke hadapan Ahlyong. Ahlyong cepat menyambutnya dengan tusukan sumpit tetapi hanya dengan kebutkan tangan paderi itu sudah dapat menyiak sumpit Ahlyong. Bahkan tenaga kebutan tangan paderi itu masih dapat membuat Ahlyong terpental selangkah. Ahlyong terkejut menyaksikan kesaktian paderi itu. Ia tahu bahwa terhadap paderi jubah ia tak dapat berbuat banyak. Namun daripada mati sia-sia, lebih baik ia dekat melawan. Hai, paderi, engkau seorang suci, mengapa engkau keluyuran di tempat ini serunya? Kembali dia hendak mengulur waktu untuk meredakan tangannya yang sakit, di samping dia hendak buat orang lengah perhatian. Bahkan kalau dapat dia hendak memancing kemarahan paderi itu dijadikan seperti pendekar tengkorak pencabut nyawa kedua. Hektometer, jangan banyak omong, budak liar seru paderi itu terus menyerang. Ahlyong tak dapat jual silat lidah lagi. Ia berusaha untuk menghindar. Memang satu dua kali, ia masih mampu, tetapi yang ketiga kalinya dia sudah kehabisan daya tak dapat lolos. Pada saat Ahlyong sudah tak berdaya ketika bahunya hendak dicengkeram tangan si paderi, Ahlyong menekat. Dengan kerahkan tenaga, tiba-tiba cuh. Hah, paderi itu berseru kaget karena mukanya disemprot ludah Ahlyong. Karena itu dia sampai menyurut mundur selangkah. Tetapi pada lain saat paderi itu maju lagi untuk melanjutkan tindakannya. Tetapi tepat pada saat jari dua ayah hampir menyentuh bahu Ahlyong, sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa nyaring. Ha, 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 paderi gombal, mengapa beraninya hanya menghina seorang anak saja seru suara itu. Paderi itu dan sekalian orang terkejut. Si paderi hentikan cengkeramannya dan cepat berbalik atah. Dia tahu bahwa suara orang itu memancarkan tenaga dalam yang hebat sekali. Tentulah seorang berilmu. Tetapi ia hampir kecele. Apa, yang dilihat hampir tak dapat dipercayainya. Yang munculnya hanya seorang pemuda nyentrik, kepalanya memelihara dua buah kuncir dan pakaiannya seperti seorang pendekar kesiangan. Di belakangnya tampak beberapa belas bocah satu aki. Siapa engkau bentak paderi itu? Tetapi waktu dia hendak melangkah maju, tiba-dua ia rasakan pinggang belakangnya dicengkeram tangan ke belakang. Uh titik uh koma terdengar dua buah suara. Yang pertama adalah Ahlyong karena dia terpental sampai dua langkah ke belakang. Yang kedua adalah paderi itu sendiri yang terus mendekat pinggangnya. Ternyata yang menyerang paderi itu dari belakang itu adalah Ahlyong. Tetapi dia hanya memutuskan tali celana dalam paderi itu. Sudah tentu paderi itu kaget setengah mati karena celana dalamnya melorot turun. Dia menjadi salah tingkah. Kalau maju terus, celana dalamnya akan meluncur turun. Apabila dilihat orang tentu akan jadi buah tertawaan. Namun kalau dia mempertahankan celana dalamnya, terpaksa mendekatnya terus. Kan aneh. Yang muncul tak lain adalah Loon Tianti alias pendekar huru-hara bersama barisan anak dua. Mengapa dia tiba-dua bisa muncul di situ? Adalah setelah membawa Sotai Jin ke sebuah tempat yang dirasa aman, karena Ahlyong belum juga datang. Anak dua itu mendesak, Loon Heng, mengapa Jenderal Kuncung belum datang? Sebenarnya anak dua itu hendak memanggil Loon Tianti dengan sebutan Jenderal Besar atau Tai Chiang Kuan seperti yang diajarkan Ahlyong. Tetapi huru-hara tak mau. Ia minta supaya dipanggil Lengkoh saja atau Loon Heng. Huru-hara menurut. Dia mengajak anak dua itu untuk mencari Ahlyong. Di tempat semula Ahlyong sudah tak ada. Mereka mencari lagi akhirnya dapat bertemu tepat di saat Ahlyong sedang terancam bahaya. Perwira Borga yang menyaksikan perbuatan Ahlyong, marah. Seketika dia terus menyerang anak itu. Sementara sastrawan setengah tua itu menghampiri ke tempat huru-hara. Nol, kiranya Engkau Loon Tianti, serunya. Sebelum huru-hara menjawab, Borga menyempatkan diri untuk berseru kepada sastrawan itu. Kota Ijin, jangan lepaskan dia. Dialah yang melarikan Menteri Sugohwat. Apa teriak sastrawan yang dipanggil Kola Ijin itu terkejut? Dia membawa lari pengposang si Sugohwat dari kerajaan Beng? Benar, sahut Borga, memang dia yang membawa tandu berisi Menteri Su. Sastrawan setengah bayak itu tak lain adalah Kota Ijeng, jago ilmu menutup dengan pit yang menjadi tangan kanan Panglima Torgun. Setelah mendengar Kota Yangjiu sedang diserang pasukan Cheng, dia bergegas datang. Dia tahu bahwa yang mempertahankan kota itu adalah pengpos yang su atau Menteri Pertahanan Sugohwat dari kerajaan Beng. Ko Chai Sen tahu bahwa Panglima Torgun menghargai Sugohwat. Kalau Sugohwat tertangkap hidup, tentu akan diambil Panglima Torgun. Ah, berbahaya. Pertama, ia takut kalau kedudukannya akan didesak oleh Sugohwat. Kedua, dia pun takut Sugohwat mempunyai rencana, Pura Dua mau bersama dengan Panglima Torgun tetapi diam-diam akan membasmi tokoh-tokoh bangsa Han yang menjadi kaki tangan kerajaan Cheng, termasuk dirinya. Maka dia mempunyai rencana. Dia ke Yan Chiu untuk menangkap Sugohwat, kemudian akan dilenyapkan dengan kera yang tak diketahui orang. Maka waktu mendengar keterangan Borgan bahwa Huruhara telah melarikan Sugohwat, Ko Chai Sen gembira sekali. Leontian T, hari ini jangan harap engkau mampu lolos dari tanganku, serunya, tetapi aku dapat memberi ampun kepadamu asal engkau mau menyerahkan Su Taijin. Leontian T tertawa mengejek, jika engkau menghendaki Su Taijin, langkahilah dulu mayatku. Selama aku masih hidup, jangan harap engkau dapat mengganggu beliau. Bagus, Leontian T, engkau boleh sesumbar tetapi seperti yang ku katakan tadi, kali ini engkau akan menggigit jari. Tidak percaya. Hektometer, bagaimana aku harus percaya omongan seorang budak bangsa Boan? Yang datang bersama aku, Ko Chai Sen tak menghiraukan hinaan orang, adalah Ho Heng Ji Ang Kim. Engkau kenal pada Ang Hai si bocah merah yang termasyur itu koma baka, jilid dua. Tentu, karena akulah yang mengirimnya ke akhirat kata Huruhara. Hai engkau lah yang membunuh kakakku tiba dua si pendek berwajah kanak dua atau Hong Isu Ji, bocah kuning, memekik dan terus melesat muka Huruhara. Ho, engkau adik dari Ang Hai Ji seru Huruhara. Ya, aku keluar dari pertapaan karena hendak mencari manusia yang telah membunuh kakakku. Tak perlu mencari kemana-mana, akulah yang membunuhnya. Apakah engkau juga akan nyusul kakakmu? Bangsat Hang Hai Ji terus hendak menerjang tetapi dicegah Ko Chai Sen, Ang Heng Tung. Aku masih ada kepentingan dengan dia. Setelah itu baru Ang Heng kalau mau menuntut balas kepadanya. Kemudian Ko Chai Sen memperkenalkan kawan duanya. Lelaki bertubuh kurus kering si pendekar tengkorak pencabut nyawa. Imam Jubah Biru yang bernama Amita, seorang imam dari Mongolia, pada Ritu Tian dari Fihara Siow Lim Siang telah murtad. Dahulu dia bergelar Tian Chu atau Ketuhanan. Tetapi setelah murtad dia sengaja membalik nama gelarnya menjadi Tew Tian membalikan langit atau menentang kebenaran. Keempat jago yang dibawa Ko Chai Sen itu semuanya berkepandaian tinggi. Ilmu wekang mereka masuk kelas 1. Memang Ko Chai Sen sengaja menghimpun jago 2 kelas 1 untuk menjaring Menteri Sugohwat. Sayang-sayang, Gumam Huruhara. Kenapa Ko Chai Sen heran? Kasihan mereka. Mengapa kasihan? Karena mereka harus meninggalkan dunia yang penuh kesenangan ini. Bukan kali kawan duamu tergolong manusia 2 yang temaha hidup pemburu kenikmatan dunia? Kalau tidak, tentu mereka tak mau bersahabat dengan manusia seperti engkau. Ko Tai Jin, mengapa Tai Jin mandah saja dihina manusia busuk itu serupa dari Tew Tian? Ya, memang seharusnya sejak tadi dia harus dicincang, kata Ko Chai Sen, tetapi aku memang masih memberi kelonggaran kepadanya asal dia mau menyerahkan Menteri Su Tai Jin. Harap Tai Su Sukal bersabar sedikit. Leontian Te, apakah engkau tetap keras kepala tanya Ko Chai Sen kepada Huruhara? Apa yang kuludahkan takkan ku jelat kembali? Engkau hendak meminta Su Tai Jin sama dengan engkau hendak memintanya waku. Sementara jago dua itu sedang aduh kata dua tajam, barisan anak dua itu sudah siap mengepung mereka. Dan sebelum Ko Chai Sen melanjutkan kata-katanya tiba dua dia dikejutkan oleh teriakan borga. Aduh-aduh mati aku, perwira bohan itu menjerit dan berjingkrak sambil mengusap dua seluruh tubuhnya. Bahkan karena tak tahan, perwira bohan itu menjerit-jerit histeris dan terus melarikan diri. Sudah tentu Ko Chai Sen dan kawan dua melongo dan tak mengerti apa yang telah terjadi pada perwira itu. Jelas Ahliong masih tegak berdiri sambil bertepuk tangan dan tertawa terpingkal-pingkal mengapa tidak hujan tidak angin, borga kebuakan sendiri? Memang hanya Ahliong dan anak dua itu yang tahu apa yang telah terjadi. Mereka telah menaburkan semut dua kecil ke arah borga. Memang borga tak tahu apa dua, tahu dua dia merasa muka dan sekujur badannya seperti dikerubuti oleh ratusan semut kecil yang terus mengamuk menggigiti seluruh badannya. Mana Taha A-A-A-An? Huru-hara yang mengetahui hal itu mau tak mau tersenyum juga. Mengapa perwira borga tadi, taijin tanya Imam Amitahuatsu? Entahlah, kata Kocaiseng, aneh, tidak menderita luka dan tak kena apa dua, mengapa dia jengkrak dua dan kebuakan seperti kerangsokan setan. Nol, mungkin saja dia memang kemasukan setan seru Amitahuatsu. Benar, benar, Imam Goblok, seru Ahliong memang kawanmu itu kemasukan setan, ah, tidak, tidak mungkin. Kata engkau ku, dunia ini tak ada setan. Ya, tentulah perwira itu punya penyakit ayan. Kembali terdengar anak dua itu tertawa mengikik. Leontian T, lekas jangan buang waktu, rupanya Kocaiseng tak menghiraukan lagi pada perwira borgaan itu, engkau mau mengatakan di mana engkau sembunyikan sutaijin atau tidak. Tidak sahut huru-hara tegas. Baiklah, kata Kocaiseng, jika begitu engkau memilih jalan yang menyakitkan. Kocaiseng tahu kalau huru-hara itu seorang pendekar yang aneh dan memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa anehnya, ia tak mau dapat malu menderita kekalahan di hadapan kawan-kawannya itu. Oleh karena itu dia tak mau gunakan kera dua orang persilatan yang perwira. Yang penting huru-hara hasus lekas ditundukan dan sutaijin harus lekas ditangkapnya. Cui, terhadap manusia semacam dia tak perlu kita harus mengindahkan tata kera kaum persilatan lagi. Hayo, kita ramai dua meringkusnya seru Kocaiseng. Kelima jago itu segera mengepung huru-hara. Hai engkau anak tua berwajah kuning dan mayat hidup bertubuh kurus. Apakah tali celanamu itu sudah hengkau sambung ahliong menyelutuk? Sudah tentu marah sekali Hang Heiji dan pendekar tengkorak pencabut nyawa angkim mendengar rejekan itu. Mereka tahu kalau tadi telah dipermainkan oleh bocah kunjung itu. Mengira kalau ketiga kawannya tentu sudah lebih dari cukup untuk mengatasi huru-hara, Hang Heiji pendekar tengkorak pencabut nyawa lalu beralih hendak menghajar ahliong. Bagus, bagus, hayo, kalian boleh maju. Kalau aku kalah, aku akan meletakkan jabatanku sebagai jenderal kunjung dari pasukan Bongbin. Ahliong yang sengaja hendak memancing agar orang itu supaya marah. Memang kedua tokoh itu marah. Dengan meraung seperti harimau mencium darah, keduanya tebarkan kedua tangannya dan loncat ke muka menuju kepada ahliong. Tetapi pada waktu keduanya menukik ke bawah hendak mencengkeram ahliong, mereka menjerit kaget, Lo, apa ini, aduh, aduh. Begitu melayang turun ke tanah mereka langsung kukur dua dan merogoh-rogoh ke dalam baju dan kasanya seraya tak henti-hentinya menjerit dan mengaduh. Mulut mereka tak henti-hentinya mendesah dan mendesuh, tangannya pun menggaruk dan mencakari sekujur tubuhnya. Kembali beberapa anak taburkan tangannya, dan seketika terdengarlah bunyi mendengung yang bergemuruh keras macam pesawat terbang melayang di udara. Wah, wah kedua jago silat yang ternama itu menjadi makin kebuah kantak keruan. Tangan kiri menampar-nampar untuk menghalau ratusan tawon, tangan kanan tak henti-hentinya menggaruk dan menggosok tubuh yang digerayangi ratusan semut merah. Padahal semut merah walaupun kecil dua tetapi ganas sekali. Gigitannya seperti api rasanya. Sementara itu, huru-hara dan ketiga lawannya pun sudah terlibat dalam pertempuran seru. Ko Chaiseng menggunakan sepasang pit, paderit hutian menggunakan kalung tasbih, imam Amitahuatsu menggunakan sabuk ruyung. Mengenai Amitahuatsu, senjata yang digunakan itu sebenarnya biasa dipakai sebagai tali pinggang. Tetapi kalau dilolos dan dimainkan sabuk dari kulit binatang terenggiling itu berubah menjadi sebuah ruyung yang keras dan kaku. Apabila Ko Chaiseng terkenal dengan menutup jalan darah yang termasyur karena sekaligus dia dapat menutup enam buah jalan darah pada tubuh lawan maka kedua paderi dan imam itu juga memiliki kepandayan yang luar biasa. Sebenarnya Ko Chaiseng sendiri sudah cukup untuk menghapi huru-hara. Di dunia persilatan pada masa itu, orang yang mampu menutup sekaligus pada enam jalan darah di tubuh lawan sudah hampir tak ada kecuali Ko Chaiseng. Tetapi karena dia tak mengerti tentang ilmu kepandayan huru-hara yang begitu aneh sekali, dia menjadi bingung. Itulah sebabnya dalam pertempuran dulu, ia pernah kalah. Eni Tuhwatsu, kecuali memiliki ilmu tenaga dalam yang berlainan aliran dengan kaum persilatan dari Tionggoan, pun dia seorang ahli dalam melepaskan senjata rahasia. Tetapi karena keinginan untuk kelak diangkat sebagai pemimpin lama di daerah Mongolia oleh kerajaan Cheng, maka dia pun mau membantu kerajaan Cheng untuk memerangi kerajaan Beng. Sedangkan Tuthian Hwasio, paderi murid Xiao Lim si yang murtad itu, sebenarnya dulu seorang paderi yang tinggi tingkatannya di kalangan darah Xiao Lim. Pada suatu hari dia diperintahkan oleh Suhu untuk mengembara mencari pengalaman dan mengamalkan ilmunya. Tetapi dalam perjalanan, telah terpikat oleh wanita cantik. Sebenarnya dialah yang menolong seorang gadis cantik dari seorang libu acat atau penjahat tukang merusak wanita. Gadis itu dibawasi penjahat pemetiknya ke dalam sebuah gua. Akhirnya dapat diketahui oleh Tian Tu. Penjahat dapat dikalahkan. Tetapi ketika paderi itu masuk ke dalam gua hendak membawa gadis itu, tersiraplah darahnya ketika melihat suatu pemandangan yang belum pernah dilihatnya sepanjang hidup. Gadis itu tidur terlentang dalam keadaan bugil. Tian Tu masih muda dan selama itu belum pernah bergaul dengan kaum wanita. Melihat pemandangan yang begitu rupa, dia tak dapat menguasai diri lagi, seketika meluaplah nafsu kejantanannya. Tempat itu sebuah gua di gunung yang sunyi dan jarang dikunjungi orang. Siapa yang tahu kalau aku mencemarkan gadis itu? Aku nanti dapat mengatakan bahwa yang menodai gadis itu adalah penjahat tadi. Demikian suara hatinya mengatakan dan mendorong seng nafsu. Dan akhirnya, runtuhlah seng imam, lupalah seng hati. Gadis itu diperkosa Tian Tu. Memang tak ada manusia yang mengetahui perbuatannya dan Tian Tu pun dapat mencurahkan nafsu ke binatangannya sampai sepuas-puasnya. Memang menikmat tetapi kenikmatan itu mempunyai sanksi atau hukuman, hukumannya adalah rasa ketagihan. Dan sejak itu Tian Tu di seorang paderi yang sakmaniak atau gilas seks. Karena sudah terlanjur basah, akhirnya dia pun mandi sekali. Sudah terlanjur menjadi manusia gilasik. Dia merasa berdosa dan tak mau kembali lagi ke Fihara Shaulim. Bahkan dia pun mengganti gelarnya dengan tutian atau memutar balik dunia. Karena menghadapi tiga orang lawan yang diduga tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi maka Huru Hara pun tak mau sungkan lagi. Dia segera mencabut pedang Tia Cikiam atau pedang magnetnya. Dulu waktu masih menjadi pendekar bloon, sudah kenyang menghadapi pertempuran. Terutama terakhir waktu dia harus menundukkan engkauhnya sendiri yang itu waktu mengangkat diri sebagai Kim Tian Chong di Gunung Hang San, dia harus mengeluarkan seluruh ilmu kepandayannya. Sebenarnya yang disebut ilmu kepandayan yang dimiliknya, dia sendiri tak tahu bagaimana wujudnya dan apa namanya. Karena seumur hidup tak pernah mau belajar silat. Ayahnya, Mendiang Kim Tian Chong, memang seorang pendekar besar yang diagungkan oleh kaum persilatan sebagai Bulim Beng Cu atau pemimpin dunia persilatan. Pengangkatan sebagai Bulim Beng Cu memang bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam dunia persilatan banyak sekali tokoh yang berkepandayan tinggi dan sakti. Seorang Bulim Beng Cu harus memenuhi beberapa syarat yang sukar. Kecuali harus mempunyai kepandayan yang cemerlang juga harus mempunyai kepribadian yang kuat, tindakan yang adil bijaksana, perjalanan hidup yang bersih dan luhur. Dan untuk diagungkan sebagai Bulim Beng Cu, memang harus melalui ujian dua yang berat mereka dua yang menginginkan kedudukan itu. Kim Tian Chong sendiri sebenarnya tak ingin menerima pengangkatan itu tetapi karena kaum persilatan terutama para ketua dari tujuh partai besar saat itu, mendesaknya, terpaksa ia menerima. Adalah suatu hal yang ironis sekali bahwa kalau Kim Tian Chong itu seorang Bulim Beng Cu, kebalikannya putranya Kim Ye U Yong yang kemudian terkenal sebagai Kim Bloon, ternyata seorang pemuda yang bloon, yang tak mau belajar silat, bahkan menentang kalau mau diberi ajaran silat oleh ayahnya. Dan akhirnya dia mengembara tanpa seidin orang tuanya. Tetapi perjalanan hidup manusia memang aneh. Sering orang tak percaya dan mengatakan bahwa kisah hidup bloon itu hanya suatu hayalan. Bahkan orang menganggap bahwa hidup bloon itu hanya kisah seorang edan. Tetapi dunia ini memang aneh. Segala dianggap tak mungkin, dapat mungkin. Demikian yang terjadi pada diri Kim Bloon. Dalam pengembaraan itu dia telah mengalami beberapa peristiwa yang luar biasa dan mendapat rejeki besar yang tak mungkin didapat oleh lain orang. Dia berhasil mendapatkan tenaga sakti yang disebut Ji Ihsin Kang, tenaga sakti yang dapat digerakan menurut sesuka hatinya. Tenaga dalam semacam itu hanya dapat diperoleh oleh tokoh yang telah berlatih luwekang selama berpuluh-puluh tahun. Tenaga dalam itu termasuk tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat hampir sempurna. Dengan mempunyai tenaga sakti Ji Ihsin Kang itu, dia dapat bergerak seperti seorang tokoh kelas 1. Memang agak janggal juga karena dia tak dapat bergerak menurut ilmu silat. Tetapi kejanggalan itu ditutup dengan kehebatan tenaga sakti Ji Ihsin Kang, di mana dalam waktu yang singkat sekali, dia dapat menirukan segala gerak gerik lawan. Pokoknya, asal dia melihat dan hati menginginkan, maka dapatlah secara otomatis dia bergerak menurut kehendak hatinya. Dan ada suatu keistimewaan lagi. Iyalah karena dia tak tahu bagaimana Kero menghimpun dan memancarkan tenaga sakti Ji Ihsin Kang itu, maka dia pun kadang agak ketolol-tololan. Tetapi celakanya, apabila musuh memukulnya, secara spontan tenaga sakti Ji Ihsin Kang akan memancar keluar dan dapat menolak bahkan mengembalikan tenaga pukulan orang lagi. Aneh tetapi nyata. Dalam menghadapi tiga orang jago sakti yang menggunakan senjata andalannya itu, Huru Hara dapat memberi perlawanan yang mengherankan. Pedang Magnit pun suatu senjata yang aneh. Senjata lawan seolah tersedot oleh daya sedot pedang itu hingga gerakan lawan menjadi agak berat. Huru Hara marah kepada ketiga lawan dan dia pun lalu memutar pedangnya bagaikan angin prahara yang menderu-deru. Terima kasih telah menonton!